jadi Nabi Sulaiman menarik Nabi Dawud terutama dalam hal ilmu tapi Kabeulama mengandalkan ada masalah ilmu yang pintar Nabi Sulaiman jadi Nabi Dawud ada masalah ilmu yang pintar Nabi Sulaiman seperti ini ayat ini ayat berikutnya surat Ambiak diterangkan seperti ini jadi kita pintar Nabi Sulaiman gara-gara Nabi Dawud itu terlalu lugu karena masyarakat itu ada seorang perempuan cewek diperkosa tiga tokoh kila empat, hanya tiga saja diperkosa tiga tokoh gara-gara itu hamil jadi gunjingan dilapor oleh Nabi Dawud sebetulnya tiga orang ini tersangka tiga orang tokoh ini tersangka karena disebut perempuan tadi misalnya yang diperkosa aku si A, si B, si C bareng ini pasti Nabi Sulaiman seumur setelah setahun bareng ini mahkamah ayat Nabi Sulaiman itu Dawud dibenarkan seorang lanang teluh perkara ini orang aku orang bukti tapi pengirahan ngeresaknya aku lucu yang teluh terakhir malam ini paling diperkosa asun maksudnya maksudnya paling semerkosa asun sekarang bali terseksa terseksa terus nabi Sulaiman menghentikan ini andekan hakimnya saya pasti keputusannya tidak seperti ini Nabi Dawud dengar itu terus ya sudah kamu saja yang memutuskan akhirnya kalau hasil orang teluh yang teluh ditahan ditahan diceluk dari Nabi Sulaiman jadi itu semerkosa asun ya dan Sulaiman itu semerkosa asun rupanya dia asun waktunya apa itu tapi tidak bareng ditanya itu model polisi maksudnya polisi yang model Sulaiman diceluknya jadi menekan hakimnya apa putih terakhir menekan hakimnya apa jadi roh kabeh orang teluh roh bareng jadi serentak roh bareng jadi seksa itu diperkosa asun jadi roh serentak bareng diperkosa asun kalau orang teluh menekan asun tidak ada apa tidak ada apa akhirnya kita bergerak terus dihukum tidak gara-gara kecerdasan dari Nabi Sulaiman menghentikan saya tidak ada apa terakhir terus di uji lagi orang-orang anak kata beradik anak lorok bodoh-bodoh anak bayi jenetak cilik rakyatnya pasti mirip-mirip berhasil di tengah hutan dipangan serigala 1 terus yang Mbak Yuni itu Mbak Yuni ini anak serigala itu ada adiknya tapi berhasil adiknya itu ngotot sebab itu anakku yang selamat yang dipangkat itu anaknya jenetak lapor Nabi Dawud Nabi Dawud itu mau diri luku ngerti yang ngaku ya sana bareng itu Nabi Sulaiman itu germeng kalau ini germeng itu ya Allah keputusan kok ngonoh cara aku hakime tidak seperti itu Nabi Dawud tapi demokratis ya tak apa-apa kamu saja yang ngutuskan masih Nabi Sulaiman ngutus saat ini anaknya jenetak dibagi itu ketak kenapa nabi Sulaiman? itu dramatis orang-orang pengawal itu ketaknya dibagi ternyata yang adiknya mau tidak nangis yang Mbak Yuni itu tidak tidak nangis tidak nangis tidak nangis walah itu seperti anak adikku yang tidak seperti bareng adiknya tidak nangis ketaknya Mbak Yuni itu orang-orang anak Ibu diketak nangis tidak nangis dan akhirnya ketaknya Mbak Yuni mereka nangis mereka seorang ibu pasti tidak rindu dia diketak adiknya tenang itu pas anak Ibu diketak paling pikiran orang anakku wahai ketak Allah ini maksudnya Sulaiman itu yang diperkadek ini supaya mereka asli yang dikadek ibu di sehingga seorang ibu itu sebenarnya fahfahab Naha Suleiman Suleiman itu yang berdasarkan dan itu kecerdasan itu kegawaan itu tapi itu kegawaan itu kegawaan itu tapi kegawaan itu kegawaan itu kegawaan itu jadi ratu Bilgis itu terkenal Ayu walau banget tapi jenjen itu mantap Suleiman itu berjaya ada orang Ayu penguasa Yaman Bilgis itu tapi dirapi pisan akhirnya Bilgis itu jenjen itu kayak hembusan fitnana Bilgis itu walau tapi sikili jarang jarang itu masih ada ada uluni walau tapi sikili ada uluni Suleiman kurang ngakal di Bilgis itu yang aman Suleiman itu yang timur tengah orang Suleiman, Suleiman, terus Bilgis Bokok wah antem kromo ada ratu Bilgis itu Bokok di pindah temboro ke Suleiman itu Solomon Suleiman itu Suleiman terus Bilgis itu Bokok terus orang Saba itu sabak sikili wah mata enak matanya enak kalau ini kadang di taksui itu yang buku matanya sebut dikos yaaah gua memang nganggur yaaah 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 semacam-macam semacam-macam akhirnya akhirnya Suleiman itu waduh ayu ini sampai dirapis ditalono kok kenapa? sikili apa? meseiman itu ngomoran Nabi ya beling tapi Nabi dari belingan akhirnya akhirnya ini gawa istana sangka min zabarjat seorang yang dikos yang dikos yang dikos yang dikos yang dikos terus Bilgis diceluk apa yang dikos sepertinya sepertinya Bilgis bergongerti kaya-kaya banyak terus sikili dikos mengerti juga wahyu tidak ada apa 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 Nabi inginkan cerita-cerita nabi mereka tidak